Intro Hey what's up guys welcome back with me channel paling detoxi dan paling positif sendiri guys ya Jadi gue 3 hari udah gak upload video banyak yang ngechat gue DM Instagram nanya ya kan Bang lu pensi AOV ya bang Bang lu pensi ya banyak banget yang DM gue gak bisa balesin juga karena gue juga aktif di story gue lagi gak balesin story-story itu bener-bener gue lagi kayak menghilang gitu itu karena bukan gue males karena gue sakit ya jadi tiba-tiba gue tua dan gue drop gue bangun tidur tiba-tiba gue meler di hari pertama di hari kedua mata gue panas pusing gitu ya gue gak bisa bikin konten karena gue cuma duduk dong gue lemes banget gitu sampe gemeteran gitu gak tau kenapa gak tau juga kan gue gak tau kalau misalkan gajalah emang misalkan gue kena corona gitu mungkin orang rumah gue bakal ketularan cuman ini gak sakit gue doang jadi gue cuma minumin vitamin doang tiap hari minum buat pilak juga ini sekarang juga hidung gue yang sebelah kanan masih mampet sebenernya cuman sekarang udah enakan udah baikan jadi gue mungkin bisa bikin video lagi dan video ini udah gue record so gue cuma bisa buat nge-casein doang jadi gue sambil nge-case dan sambil gak tau kenapa joker itu haram buat dipik sekarang dan ini gue sebenernya lagi ada alat mainan baru sih ntar aja lah kalau misalkan kalian mau gue nge-review barang ini boleh taruh di deskripsi gue contohin aja ini tuh bisa ngobrol-ngobrol suara gue dengan senak jidat ya tanpa gue harus ketek-ketek di komputer gue terus suara gue bisa kayak orang nikahan juga ya kan kayak gini contohnya setelah berpulang keramatung lo seekor batman baldoomnya coba untuk masuk tapi kita lihat pada batman menghilang langsung saja coba mendang violet tapi malah keteng goblok itu yenanya malah kabur lah langsung kena roket sama joker gue udah nice one tentunya ya itu dia batarak lagi roket lagi kena tulen jadi kalau misalkan kalian pake joker roketnya harus kena ya ini btw gue pake joker disini tuh roketnya masih agak-agak sering miss juga terus ini dirak ya ampun gue udah jarang banget gue udah lama banget gak main dirak sih cuman dirak tuh sebenernya bagus di support kalau menurut gue karena dia tuh kalau misalkan di mid rotasinya lambat banget ya kalau misalkan jadi support dia bisa langsung mendorong-dorong musuh dan itu mati lagi tulennya langsung didorong ke belakang airflenvirus kena lagi roketnya miss goblok ada batman datang bataran rendah siapa boden ya ampun kalau gue bisa ngecase gitu di garena gak dipecat sih mau aja gue cuman jadi toxic jangan mengajarkan yang tidak baik jadi alasannya joker tuh bagus banget di pick buat kalian push rank tuh karena dia tuh damage nya itu instant banget sakit banget itu pasifnya revolver bisa dua kali kalau misalkan kalian pake buat pake skill 2 nya sekarang juga bukan cuma buat nahan physical damage cuman juga bisa yang namanya ngeproc si revolver nya tuh revolver yang tembak itu kan juga karena sama holy thunder nya si joker kalau misalkan kalian pake rune nya itu sakit banget bos ini yang bikin gue kesel jadi gue tuh sebenernya ini di remaster lagi ya gue dari conqueror gue turun nanti gue sakit gara-gara main OV dah tuh gue ngepush rank gitu ya gak bisa balik conqueror lagi gue kalah menang kalah menang kalah menang gak kelar-kelar gue main dari malam sampai pagi ya kan pagi-pagi ya tidur terus bangun tidur sakit gue emosi banget gue pengen banting HP rasanya ya kan jadi buat yang di silver platinum gold gitu ya yang lebih rendah lagi langsung aja di spam jokernya karena joker sakit banget damage nya itu baldom bukana kenain smackdownnya bego banget ini juga jungle gue batman gitu ya batman tuh gak kuat di let game susah paling cuma motong-motong jalur creep doang kerjaannya terus ya mungkin gue abis ini bikin video terus gitu ya soalnya gak enak gitu gue jujur aja kayak bikin video sambil kayak gini nih udah di mainin gitu gak ada feelnya sama sekali boy gak seru gitu ya karena udah ya udah tau hasilnya gue jadi gak spontan gitu hasilnya ya gak pas gue lagi main kan ada juga gitu ya youtuber yang pura-pura main gak tau deh kalian sadar repang enggak tapi pura-pura main gitu jadi di record dulu abis itu pura-pura main nah ini lagi lah bercanda bodat bercanda ini juga nih ngapain ten wey tendangin terus pukulin pukulin gebukin 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 hajar 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 ya kagak mati ya ampun mati baldumnya gak gue jagain di batarang di tendang roket kayak memelda kepalanya nice one tentunya ada di enak spinning single langsung aja oh my god goblok roketnya juga memang haram ya tuh buset dah liat nih ntar ya tulen ya tulen tuh jadi kue tau gak jadi kue apa joker sumpah tulen ras meskipun dia bisa one shot one kill si jokernya tet aja gak ada otak demennya sumpah gue kesel banget gue tuh pake joker gara-gara gue kan pake enzo main gue suka menzo itu ya ampun gue ditembak ulti matiin itu sih yang bikin gue kesel sih gue mau ngebede tower gue lagi ngegendong sendirian tapi gara-gara joker dia bisa nahan jungler sendirian gitu lo macem kriknak macem murat quillen siapa lah itu jungler-junger siapa sih asasin yang keras gak ada paling zepis ya zepis juga ditembak joker sakit sumpah nih nih hero tuh rusak sumpah nih hero tuh rusak banget jadi emang harus dinerf banget nih hero karena damage-nya gila bos ini lagi ya ampun duur mau udah kepalanya ya ampun tapi emang tadi sekarat sih tennya sih cuman tuh kalo misalkan gue jadi murah massa juga keten mah bocor dia cuma menang adregen aja gue heren sih nih hero kalo misalkan di tier master mungkin di diamond atau di confere tuh kalo misalkan master conqueror kan gue sekarang master ya udah master lagi dari conqueror turun ke master itu sering di band juga kadang-kadang di first pick kalo misalkan dari gue sendiri sih kalo misalkan dari ada pilihan violet sama joker gue milih joker karena kalo misalkan violet bisa di counter sama joker cuman joker susah juga dibunuh sama violet karena ada skill 2 yang bisa nahan damage-nya violet gitu lu mati duluan akhirnya ya tugas joker cuma bunuh archer-nya doang sisanya tinggal berharap sama jungler lu aja terus dia ultinya bentar banget cooldownnya roketnya juga bentar banget semuanya serba bentar udah cooldownnya udah skill 2-nya ya ampun nih 14 detiknya baru naikin di level 2 doang ntar kalo misalkan kalian naikin lagi cooldownnya makin bentar lagi jadi di late game juga joker tuh hina banget sumpah damage-nya ya ampun ampun jadi mendingan buat push rank dah oke banget hero apa orang yang bego main juga gue rasa pake joker jadi jago sih gara-gara emang rusak hero-nya sakit banget asal kalian jangan buang-buang ini pasifnya salah jangan salah buang nih lagi ngapain ya ampun bisa nahan boy bisa nahan ini gue gak pulang ya harusnya gue pulang ya udah dikubur sama baldum gue malah gak pulang gitu bego banget gue gue kira gue bisa one shot si violetnya ternyata gak bisa gitu bukan yang mundur jok iya gue kira gue bisa one shot si violet ternyata gak ternyata gak kasih dia kan meskipun gue mati tapi gue ngekill gitu cuman ternyata gak ini lagi ngapain coba bercanda dia bercanda dia bos bercanda dia bos bercanda dia sakit joker gue cuman ternyata ya gak ada feel lah sumpah sambil nge-record eh udah di-record baru di-bacotin gitu gak gak enak loh gak enak loh mungkin kalian tau gak sih siapa sih youtuber yang suka kayak sepura-pura main dia udah nge-record tapi terus sepura-pura main gitu ada loh gak tau ya gue cuman sehuzun doang kali ya mungkin ya cuman kan dari rumor-rumor yang ada gitu ya sambil sepura-pura main ya gue gak tau iya apa enggak ini ngapain gue bercanda dia tuh sakit tuh skutu apa apa gak kena kalau ada rakit dia mati cuman gak tapi kalau si agi kan bilang kalau misalkan agi kan bilang eh gue ini ya udah record terus dia ngejelasin tuh game-nya tuh sampai bacot gitu ya easy money banget dia tuh kerjaannya kan udah nge-record abis itu tinggal di-analisis doang gamenya tapi kalau misalkan gue gak bisa gitu gak ada yang bisa di-analisis soalnya karena gue pun main tuh masih banyak yang salah-salah kalau menurut gue ya ten gak berasa bos baru rank breaker doang kalau gue nih ini gak terlalu berasa banget ini juga nih tulen tuh makanya hero-hero squishy tuh makanan joker banget lah terus joker tuh juga bisa dibilang susah mati sih kalau misalkan gue bilang karena ada skill 2 nya apalagi sama physical damage ya kalau misalkan sama hero-hero magic kayak gini dia lagi ada thunderclap kayak gitu kan untuk pasifnya si tulen gak usah deket dekat ya biar nah ya dibatarnya gak kena bego banget ini gue agak pressure gitu ya tiba-tiba ya 17-10 gitu mati gue lupa gitu gue kena geng disitu surprise banget goblok emang ini makin late game tuh makin susah gitu ya cuman nih gara-gara lubunya kalau gak situ lubunya tuh jago gitu ya lubunya tuh bisa keluar-masuk keluar gara-gara musuhnya juga tuh gak ada yang bikin gak ada yang bikin anti-regen gitu sesinget gue ya jadi lebihnya seenak jidat gitu mau ngapainnya seenak-seenak dia karena gak ada anti-regen gitu ya heran gue tuh udah tier-tier atas gitu kalau misalkan master ya bentar lagi conqueror masa gak ada yang bikin anti-regen masih aja aja gitu ya kalau misalkan temenku udah gue gue udah ngamuk-ngamuk anjir gak ada yang bikin anti-regen ini lagi tadi aduh gak dapet ya gue gue kira gue dapet ini juga nih sebenernya gue ngasih damage gede banget ke musuhnya karena joker nih terima tuh gue baru bilang kan joker si lubunya tuh emang emang jago banget karena emang dia bisa lifesteal-lifesteal ya bisa lifestyle dia gara-gara gak ada anti-regen juga dia masuk-masuk seenak jidat juga bodo amat gitu suka-suka dia bodo amat gitu gak peduli juga dia karena bisa regen terus lifesteal heran gue padahal tuh hero kayak gitu cuma counter sama satu item ya curse of red atau tomb of reaper udah langsung jadi tai udah itu lagi mati lagi sih violetnya ya ampun gue heran deh sebenernya tuh masih ada yang ngejoki apa kagak sih kayaknya tuh masih banyak banget orang yang ngejoki gitu harusnya tuh kalo misalkan di tier-tier atas gitu kalo misalkan ya bisa main lah setidaknya gitu item kayak curse of death sama free perth harusnya tau gitu gue rasa sih masih ada yang ngejoki sih gue dulu sempet jadi joki juga soal pas lagi dulu cuman gue joki solo jadi gue cuma mainin sama gold, platinum conqueror pernah juga sih diamond ke conqueror gue pernah juga sih jadi joki paling kayak dari kalo dulu kan gak ada master ya dari diamond 1 sampai conqueror gue pernah itu masih banyak juga yang joki ternyata dan gue gak tau ya sekarang ya kan player of the game juga makin dikit sekarang gak tau juga masih padakah joki apa kagak harusnya sih masih ada aja ya soalnya kan orang yang banyak duit gue kan gak punya otak jadi ya kerjaannya sama joki-joki aja ini game tuh gak kelar-kelar gitu ya ya ampun lama banget gue ngebacotnya gini tuh bingung gue mau bacot apa lagi sumpah mendingan gue tuh main gitu ya main sambil bacot dibanding gue udah nge-record terus baru gue bacotin gak enak gitu mau di case-nya juga gak enak orang point of view-nya gue doang mau diapain lagi mau nge-case gue doang anjing gak bisa di case-nya apa-apa lagi yang penting gue hari ini ada video lah daripada gak ada sama sekali ya kan gak udah nge-upload 3 hari gak ada sama sekali videonya jadi kalian dengerin gue bacot aja ini gak menang-menang lama banget bos gue juga lagi mikir sih sebenernya udah agak capek gitu ya bikin konten OV jujur aja udah agak capek juga soalnya emang bukan dari gue yang gak suka apa bosan sama game ya bukan sih lebih ke yang urusnya sih ya kalian ya you know what I mean lah lebih ke yang urusnya lah capek gue karena memang gak tau lagi nih sampe kapan hidupnya gitu gak tau sampe kapan lagi cuman selagi masih ada yang kemain selagi masih ada yang mau nonton konten OV tapi pasti masih gue buat jadi masih gue buat juga cuman kalo misalkan udah mulai yang fine matchnya udah lama gitu ranketnya terus kayak udah gak terlihat lagi umurnya mungkin bakal gue tinggalin sih cuman ya sayang aja sama game ini kayak emang suka sama game ya seolah terus kayak banyak influencer juga yang udah pada gak peduli juga pada yang lebih gede dari gue ya udah mulai pada ngasih area positif ke game yang lain terus pada nunggu lol mobile juga ya gue juga udah mulai belajar main lolnya karena jujur aja gue kayaknya kayaknya nih ya nih orang-orang yang nungguin lol mobile nih yang ada di OV nih dulunya juga gak pernah main lol anjing sosoan sosoan nunggu lol mobile gitu ya kayak anti-anti sama mobile legend tapi sosoan nunggu lol mobile padahal emang gak pada main lol mobile eh gak pada main lol dulunya ntar pas main lol pada autis gitu ya jadi gue pengen belajarin lol dulu dan setelah gue belajar lol tuh ternyata beda banget sama mobile legend beda banget sama OV jauh sangat-sangat jauh berbeda The Real Mova sih bener-bener PC sih beda sama Dota juga sangat beda sama Dota dan gue baru kayak main lol tuh sampe kayak shock kayak dulu tuh gue mikir kayak ah ngapain sih main lol gitu ya gak bisa ngedenay kalo misalnya kalian main Dota itu kalo misalnya kita do trading bisa ngedenay jadi bisa mukul creep sendiri kalo misalnya udah sekarat jadi kalian deny kalian dapet gold maksudnya gak dapet XP kayak gitu kan cuman kalo misalkan di lol gak gak bisa ngedenay cuman itu makin lebih sulit karena kalo trading gue makin bingung antara gue mau ngehold creep atau gue mau last hit aja jadi ntar mungkin gue bakal jelasin di video lol aja ya tapi gue video lol yang itu gue main jungle sih ntar gue bakal jelasin lagi kalo misalkan gue di top lane karena kalo misalkan di lol itu jadi top lane itu bener-bener susah banget bos itu lane paling susah tuh di top lane karena lo bener-bener solo itu adu mikro lo satu lol satu sama musuhnya karena kalo misalkan lo di top lane lo tinggal nunggu doang tinggal nunggu geng dari jungle karena gak bakal ada ops jadi kalo misalkan kalian pikir itu ini ops tuh observer atau ini put tuh gara-gara lol bukan jadi supportnya itu cuman nemenin si archernya doang cuman ngasih vision biar archer bisa farm terus dia bikin item support juga dia gak last hit juga ntar gue jelasin aja deh di video lol cuman ini memang bener-bener orang yang bener-bener belum pernah main lol ya jadi menurut gue ntar pas ada lol mobile tuh juga gak bakal beda jauh sama lol wild rift lol wild rift sama lol pc tuh gak bakal beda jauh karena memang dia datasi langsung dari pc nya sama kayak pubg lah ya pubg terus ada pubg mobile nya nah mungkin kayak gitu dan akhirnya tuh banyak banget mekaniknya susah di lol terus kayak every single single skill tuh kayak matters gitu jadi kayak skill lo miss sekali atau skill lo tuh ya gak kena gitu ya tamat riwayat lo anjing tamat sudah riwayat jadi memang kita jelas lebih perjelasin nanti mungkin di video lol ini video gue udah 16 menit gak kelar-kelar videonya bangsa gue kesel banget ya gue sampe bingung gitu mau bacot apa lagi gitu kan ini gue udah sampe DS gitu kan udah menit segini mulut gue udah kering gue udah aus gitu bacot mulu ngomong gue gak tau gue ngapain mau pura-pura main juga gak seru gitu kan gak enak gak ada feelnya banget gue ini gara-gara gue lagi gak enak badannya nih gue mau kayak gini nih kalau misalkan gue lagi sehat-sehat lah gue gak bakalan nih mau kayak gini bener-bener gak gak mau gue kayak gini gue juga belum mandi lagi nih kan sampe sini gue mau mandi dulu lah udah jam mau jam 6 anjir sumpah gue dari tadi nge-record gak jadi-gak jadi nih gak kelar-kelar ya ampun game nya ya ampun gue nge-bring ngapain coba tapi sakit loh itu ya enak kalau misalkan kena ulti gue mati ini lagi si ten tuh udah lakukan hal yang gak penting gitu udah liat dah ulti joker dah cuma berapa detik udah udah skill 2 ya cuma berapa detik 6 detik tembak pasif tembak busuk 2 kali tembak di ulti modar tinggal nyari posisi lagi ya kan abis itu lakukan hal yang sama udah dah rusak nih hero emang harus di nerf memang gak bisa nih hero tuh dibiarin sakit banget damage nya gak jelas lagi ngaro barrier disitu ya ampun kame-kameha gak penting banget ini juga nih ten nya ngapain berasa tembakan gue roket lagi lama banget kayak meta Thailand gak ini juga nih yenanya ya ampun canda gue tuh bisa bisa anti physical damage gitu ya jadi kalau misalkan kalian ada mus joker kalian kayak nakrot murat gitu ya meninggal nyamperin joker ini gue kuat kill nih liat nih ya ini gue kuat kill mana sih kuat kill gue gue kuat kill disini gelar mulai dapetnya triple kill satu lagi kuat kill kuat kill kuat kill kuat kill kuat kill kelar 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 gamenya kelar nice kuat kill boss emang jameha sakit banget jadi akhirnya selesai ya videonya ya thank you ronton sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati